Selamat sore Tribuners, bersama saya Kartika, reporter Tribun Medan Saat ini sedang berada di Danau Siombak, wisata Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan Untuk melihat bagaimana suasana liburan akhir pekan di kota Medan Berikut adalah suasana terkini bagaimana para pengunjung menikmati suasana di Danau Siombak Nah ini bisa kita lihat ya, banyak sekali keluarga, pasangan ataupun teman berwisata di Danau Siombak Mati suasana Danau di Tribuners Asik banget ya, banyak sekali masyarakat, para pengunjung yang bersuap fotoria Dan selain itu juga ada masyarakat yang bermain motor-motoran ya Tribuners ya Bisa kita lihat depan, jadi di Danau Siombak ini mempunyai lahan yang cukup luas ya Tribuners ya Sekitar kalau kurang lebih sekitar 2 hektare Di mana lokasi dari wisata Nah ini bisa kita lihat suasana yang begitu meriah di Danau Siombak Ini bisa kita lihat ya para ibu-ibu sedang karaoke di restorannya Nah ini jadi buat kalian Tribuners, keluarga yang ingin bersantai Ini bisa kita lihat, bisa karaoke juga ada tempatnya untuk menyalurkan wadah kalian Nah selain itu juga banyak nih, keluarga yang lesehan ya Ini di pondok-pondok, menikmati suasana danau di Danau Siombak Di lelahannya cukup luas, lokasinya juga outdoor, jadi enak nih untuk kalian Jalan-jalan di sini, wisata Manguruf ini tuh dibuka sebelum pandemi Namun karena masih pandemi, jadi wisata Manguruf ini masih ditutup untuk sementara waktu Nah wisata Danau Siombak ini begitu cocok buat kalian yang ingin merasakan Suasana outdoor yang sejuk dan juga sangat familyable ya Sangat cocok untuk bersantai, berjalan-jalan bersama keluarga Karena begitu banyak spot yang menarik untuk jalan-jalan di Danau Siombak ini Nah ini view-nya ini tribuners, buat kalian nanti yang mungkin gak tau ya mau kemana nanti sore Ini masih setengah empat, buat kalian yang ada di sekitar Medan Marelan Ataupun masih di sekitar kota Medan Kalian bisa nih datang ke Danau Siombak Karena untuk jarak dari pusat kota ke Danau Siombak ini Ini juga ada macam-macam, itu ada bisa kalian ada permainannya tribuners nih Ada arena playgroundnya juga bisa melukis ya Ini bisa kita juga tersedia area lukis Kemudian juga aneka jajanan, juga bisa dinikmati Asyik banget nih untuk nongkrong di Danau Siombak Dan ini juga menjadinya, jadi salah satu tempat yang paling favorit tribuners Untuk masyarakat kota Medan untuk menikmati suasana alam namun dengan harga yang terjangkau Dan yang penasaran ya, masuknya berapa sih? Masuknya murah aja Hanya 10 ribu rupiah Kalian bisa mendapatkan satu tiket masuk dan juga satu minuman Aku bakal tunjukin contoh minumannya nanti itu Apa tadi tribunnya? Freshti kok gak salah tadi Freshti kotak Nasih banget ya Keluarga yang bersantai di Danau Siombak ini Ada permai motor-motoran juga Ada pondok-pondok banyak yang hadap ke Danau nih tribuners Nah Bakal tunjukin sama kalian Suasana pinggir Danau ini Ini masyarakat yang sedang menunggu untuk melihat sunset nanti Kalau nanti sore tribuners Ini bakal cantik banget Jadi ada macam tempat ada bisa yang pondok di atas Di bawah pun juga boleh Banyak bisa jadi pilihan kalian Nah tribuners ini kan udah akhir pekan nih Apalagi hari ini menjadi puncak momen libur lebaran tuh Hingga akhirnya besok Semua ISN itu sudah mulai masuk kerja Nah kalian menghabiskan waktu berliburnya Dimana nih tribuners Boleh komen di bawah ya Apakah dia masih di kampung nih Ini asyik banget Untuk jalan-jalan bersama keluarga Udah cocok banget ya tribuners ya Danau Siombak Gak jauh dari Kota Medan Masih di kecamatan Medan Marelan Nih Suasanya asli banyak pepohonan nih Dan kalian bisa menikmati aneka permainan Yang ada di Danau Siombak ini tribuners Dari Johanes Boleh tidak kesana Boleh banget dong bang Apalagi abang ngajak keluarga Sanak keluarga dateng ke sini Karena biaya tiket masuk cukup murah Hanya Rp10.000 aja Dan kalian bisa dapat minuman Akan semakin ramai Dipukul setengah 5 Setengah 6 Setengah 7 Hingga malam hari tribuners Nah buat kalian yang gak tau mau kemana Bisa aja langsung ke Datang ke wisata Danau Siombak Karena disini juga menyediakan aneka Macam seafood Makanan menu-menu laut Yang begitu enak Dan harganya terjangkau Kalian wajib coba nih tribuners And des banget Oke tribuners Mungkin sekian dulu laporan Wisata kita kali ini Aku bakal kembali lagi Dengan informasi menarik lainnya Aku Kartika melaporkan Dari Wisata Danau Siombak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.